Kita tak sangka boleh berjumpa dengan salah satu keturunan daripada Tok Araw ni di tempat di Taman Ekorimba yang berada di Pulau Pinang ni. Taman Ekorimba, Teluk Bahang. Teluk Bahang. Jadi, Allah SWT mempertemukan kita dengan saudara semuslim kita. Ini orang Malaysia ni, ini orang Jawa. Jawa. Orang Malaysia ni. Apa pandangan Tuhan dengan orang Jawa ni? Orang Jawa ni macam mana? Ibu. Ibu. Ibu daripada Tun Dr. Mahathir Muhammad. Ha? Itu keturunan daripada Mahsyuri. Oh. Saya baru saya dapat tahu. Itu, sebab itu, dan Tun Dr. Mahathir sendiri adalah keturunan yang ketujuh. Yaitu salah satu yang menutup daripada sumpahan tersebut. Ya, betul. Maksudnya itu PM Tun Mahathir. Ya. Yang menit. Karena tadi kita belum mengenal lagi dengan Tuhan ini. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam. Tuhan ini nama siapa? Nama saya Muhammad Isha bin Hasim. Muhammad Isha bin Hasim. Ya, ya. Mat Isha. Mat Isha bin Hasim. Nama saya Muhammad Rodi. Muhammad Rodi bin Jaisan. Oh, ya. Ya, saya ini asal orang Jawa. Ya. Saya daripada kota wali yang tertua di Indonesia. Wali Songo. Wali Songo. Jadi, di Indonesia itu ada wali yang tertua yang bernama dengan Syekh Maulana Magdug Ibrahim. Nah, jadi Syekh Maulana Magdug Ibrahim yang dulu dikenali sebagai wali yang tertua mempunyai anak murid yang bernama dengan Raden Syahid. Yaitu Sunan Kali Jogoh. Dan Sunan Kali Jogoh ini bertemu sampai ada daripada keturunan Raja. Dan di sini saya nak berkenalan dengan keturunan daripada Tuk Araw. Anak cucu Cicik Tuk Araw. Anak cucu Cicik Tuk Araw yang kedua belas. 7 generasi. 7 generasi. 7 keturunan. Ini kita panggil sebagai Tuan Mat Isha. Mat apa? Mat Isha. Mat Isha lah ya. Jadi, Tuan Mat Isha ini keturunan daripada Tuk Araw. Cicik Tuk Araw. Cicik Tuk Araw. Dan kini menetap di Kampung Perlis. Balik Pulau, Pulau Pinang. Balik Pulau, Pulau Pinang. Kita tak sangka boleh berjumpa dengan salah satu keturunan daripada Tuk Araw ini di tempat di Taman Ekorimba yang berada di Pulau Pinang. Taman Ekorimba, Teluk Bahang. Teluk Bahang. Jadi, Allah SWT mempertemukan kita dengan saudara semuslim kita. Ini orang Malaysia ini. Ini orang Jawa. Orang Malaysia ini. Apa pandangan Tuan dengan orang Jawa ini? Orang Jawa ini macam mana? Pandangan Tuan sendirilah. Saudara peribadi. Saya pun ada juga dalam keturunan Jawa. Sebelah bapak saya. Jadi, ada sebelah bapak saya. Mak saya. Ya. Sebelah keturunan Tuk Araw Siam. Oh, Tuk Araw Siam. Tuk Araw Siam. Tuk Araw Siam. Ialah Sungkla. Itu wilayah orang Melayu. Ya, betul. Melayu beruslih Islam. Ya. Saya pernah datang sana di... Iam menyajah. Di Songla. Ya. Saya masuk dari... Tuk Araw Siam. Ya. Wilayah orang Islam. Daripada durian burung. Saya masuk dari sana. Betul. Masa Allah. Ini kita diikat dengan jalinan. Sejarah Langkawi. Ya. Sama dengan sejarah Tuk Araw. Saya dengar cerita Langkawi itu... Makam Masuri. Makam Masuri. Sejarah Masuri. Oh. Dipicna. Ya, 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 ya. Yang berdarah putih itu ya? Ya. Masa Allah sejarahnya. Masa itulah keturunan anak-anak Tuk Araw. Lari pada dari Naratiwat. Karena adanya... Kerana siam menjajah. Ya. Yang nak bunuh anak-anak Tuk Araw ini. Ya. Jadi... Empat orang lelaki. Empat orang pegagah bekasar. Yang dikenali dengan tentara Laigor itu tuan ya? Ha, ya. Tentara Laigor dari Thailand itu ya? Yang kejam, yang bengis itu ya? Ya, ya, ya. Haa. Turunan siam. Okey, okey, okey. Nak bunuh tuan anak-anak Tuk Araw. Anak Tuk Araw yang pertama nama Tuk Hitam. Tuk Hitam. Tuk Hitam. Okey. Sebelum tu dia pawang di Naratiwat. Okey. Pawang di Naratiwat. Nama dua adiknya bernama Lebayengah. Lebayengah? Ya. Nama tiga Lebay Japah. Nama empat, Haji Mohamad. Haji Mohamad. Anak-anak Tuk Araw. Jadi sekarang kiranya warga Perlis, itu adalah keturunan yang tak boleh terpisah daripada Naratiwat, Songlah itu semua. Karena keturunan daripada Tuk Araw. Ya. Termasuklah. Termasuklah. Apa nama? Mahsuri. Mahsuri ya? Mahkam Mahsuri. Mahkam Mahsuri. Di sumpah. Di fitnah. Bukan di sumpah. Di fitnah. Di fitnah oleh Tuk Penghulu. Yang dikatakan sedang bercinta dengan seorang pendekar dari Jawa pula. Ya itu ya? Kemungkinan. Ya. Itu salah seorang pendekar dari Jawa. Tapi dengan izin Allah, kalau betul fitnah itu, maka darah dia putih. Betul tak? Ini sumpah Anggawi tuduh keturunan. Ya tuan. Padang jarak, padang sepupuk. Ya tuan. Silahkan boleh naik bangunan apa-apa. Kosong. Jadi seikut pengetahuan saya tuan. Isteri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Itu adalah keturunan daripada Doktor. Doktor apa nama? Isteri Dr. Mahathir? Ya. Atau ibu ya. Ibu. Ibu. Ibu daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ha? Keturunan? Keturunan daripada Mahsyuri. Oh. Tak tahu. Saya dapat tahu. Itu. Sebab itu. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri adalah keturunan yang ketujuh. Yaitu salah satu yang menutup daripada sumpahan tersebut. Ya. Ya. Maksudnya itu PM Tun Mahathir. Ya. Yang menaikkan pembangunan itu. Habis. Ini mungkin ada silap. Lalu Tun Mahathir menaikkan pembangunan. Mungkin ada silap. Mungkin ada tak betul. Tapi apa yang saya paham. Yang saya tahu. Dari sejarah-sejarah tersebut. Maka. Memang bukti dah ada. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri memang sekarang mewakili Parlemen Langkawi. Dan apa-apa sumpahan tersebut. Ini boleh percaya, boleh tak percaya. Tapi sumpahan tersebut dah dicabut. Dah memang lepas daripada tujuh keturunan. Yaitu Tun Dr. Mahathir. Keturunan Masyuri. Ya. Kumbahan ya. Betul, betul. Kumbahan Masyuri. Baik Tuan. Ini sejarah-sejarah macam ini. Kadang-kadang ada silap. Ada tak betul. Hasim bin Syahid. Hasim bin Syahid. Ya. Jadi Tuan Isa ni. Mat Isa ni. Keturunan daripada orang Jawa. Jawa dengan Syam. Jawa dengan Syam. Tahu tak mengapa Jawa boleh berada di Syam? Syam wilayah Melayu. Ya. Melayu-Melayu Syam. Ya. Pertama yang turunkan wajib. Okey. Jadi saya perbetulkan sikit. Boleh ya? Boleh. Asal-usul daripada datangnya Jawa. Ke Tanah Syam. Itu adalah karena pada suatu ketika dahulu. Ya. Ada dapat perintah daripada Sultan Hamid. Daripada Turki Usmani. Ya. Untuk melawan penjajah-penjajah. Ya. Yang merampas tanah-tanah daripada orang-orang Islam. Kerajaan Islam. Ya. Oleh sebab itu pada suatu ketika dahulu Tuan. Di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam ni kuat. Ya. Kerajaan-kerajaan di Indonesia. Maka karena ada arahan daripada Sultan Hamid. Datang untuk membantu kerajaan Kedah pada waktu itu. Ya. Dan. Menolong untuk membantu kerajaan Kedah melawan Syam. Ya. Jadi disanalah walaupun kalah itu adalah perang yang paling sengit. Dan dibantu oleh pendekat-pendekat dari Jawa. Daripada Majapahit. Ya. Daripada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ya. Termasuk daripada Palembang. Itu datang membantu. Ya. Jadi. Disanalah. Ya. 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 Dan ada. Walaupun kalah ya tuannya. Tapi peperangan ini adalah satu bukti. Bahwa. Kita semua adalah. Dulu di bawah kepimpinan Sultan Usmani. Yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid. Ini mungkin salah. Tapi insyaAllah apa yang saya ni saya dah belajar lah. InsyaAllah kalau tuan tak betul pun mungkin tuan boleh tanya orang lain lah. Ya. Boleh. Boleh cakap Jawa? Tak boleh. Tak boleh ya. Saya lahir di Kabupaten Balikpulau. Ya. Tak tak. Melayu lah. Baik. Melayu Malaysia. Jadi oleh itu selalu kita sebut salam serumpun. Salam serumpun. Jadi awal. Awal yang saya ketahui tuan ya. Itu adalah karena dulu kita di bawah kesultanan Turki Usmani. Di bawah Sultan Abdul Hamid. Jadi dia sebut serumpun Nusantara. Ya. Untuk datang tolong. Membantu tentera. Tentera muslim. Ya. Tentera muslim. Maka ini adalah kisah. Mungkin orang muda-muda macam saya ni. Orang nak cakap pun orang tak percaya tuan. Ya. Tapi. InsyaAllah lah. Kalau macam ni. Alhamdulillah boleh jumpa dengan orang yang betul. Saya berumur 64 tahun. 64 tahun ya. Masih segak lagi ni. Kuat lagi ni. Belum kuat lah. Kurang kuat. Kurang kuat. Kurang lah. Kurang lah. Panyang. Semua lah. Seperti ni ya. Semua ada kering. Oke. Pelan-pelan-pelan. Oke. Jom. Iba. Oke. Kurang geris. Kurang geris. Kita dah berjumpa dengan keturunan daripada To'araw. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Orang lama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. 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 Oke.